Harus ada WA Group, kita sudah buat WA Group untuk memudahkan komunikasi. Kemudian itu dilakukan oleh YKI, lalu oleh KPP nanti di penutupan akan ditutup oleh asisten deputi yang terkait dengan anak, berarti otomatis disupport oleh Pak Nahar. Jadi kegiatan ini didukung oleh Pak Nahar, nanti apa surprise dari Pak Nahar dan YKI, nanti di akhir acara. Untuk itu yang kameranya ditutup oleh Mbak Ayah dicatat tidak aktif. Kalau Mbak Ayah ditutup tidak apa, karena dia orang di belakang layar. Bisa saja. Kemudian kegiatan-kegiatannya pertama, diawali dengan pendataan. Ini nanti kita akan buat informasi dasar. Ibu Bapak nanti bagaimana caranya menjadikan data tentang anak itu terekam dengan baik. Itu sesi pertama. Sesi kedua, kita akan mendalami tentang debat. Nanti ada tiga kelompok yang kita bentuk, namun hanya dua kelompok yang melakukan debat. Kelompok yang tidak terpilih itu nanti akan jadi tim juri, lalu menjadi moderator seperti Nazwa. Nanti semua akan direkam, dan ibu Bapak akan jadi seru. Jadi mulai membayangkan debat itu seperti apa. Kalau bisa, debat seperti Karni Ilyas lah. Boleh ya? Tidak terbayang? Kemudian sesi ketiga, kita akan membuat kolase. Di kolase ini, nanti ibu Bapak sudah mulai mengerucut isu apa yang akan kita bahas di masing-masing kelompok. Kemudian, dari kolase kita pindah ke pencitraan. Pencitraan itu, ibu Bapak membayangkan ada sebuah foto yang kami sudah sediakan juga. atau kami juga akan memberikan keluasan bagi teman-teman untuk memilih foto karena yang akan di... Kemudian, teman-teman akan membahas tentang foto itu apa saja, detailannya nanti pada saat besi pelatihan. Kemudian, ada bermain peran. Ini bermain peran. Bagaimana caranya ya? Kalau di offline, kan gampang untuk main peran. Tapi pas di Zoom, bagaimana teman-teman bisa berbagi peran? Kemudian, pada sesi terakhir hari ini, ada menulis kreatif. Menulis kreatif ini, ini jadi modal bagi anak-anak nanti yang kita fasilitasi. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Arum. Mereka akan membuat press release, lalu kemudian mereka membuat artikel atau semacam satu tulisan. Tapi hari ini ada satu metode yang ingin saya bagi, yang sudah ada di screen. Dan nanti ada caranya ya, menulis yang paling sederhana. Dan itu yang kemudian membuat ibu bapak bisa menangis karena membaca tulisannya. Kalau boleh. Kemudian hari besok, ada media, press, radio, dan TV. Kalau sekarang sudah ada internet, berarti Facebook, Instagram, Youtube, kemudian TikTok. Ibu bapak nanti diberi keleluasaan. Ada yang berperan sebagai wartawan, ada yang berperan sebagai narasubir. Dipersilahkan untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi diri sendiri. Tadi, seperti mahasiswa yang baru masuk. Kemudian, ada selanjutnya kompetisi seni. Ini tadi disampaikan oleh Bu Arum, tapi di sesi ini cuma ingin mengeksplor saja. Apakah teman-teman memiliki darah seni tidak? Pada dasarnya, setiap kita ada darah seni. Namun, tidak ada ruang untuk menyalurkannya. Hari ini, besok, Panitia bersedia menyalurkannya lewat Zoom. Lalu kami rekam. Kemudian kami buat di YouTube. Setuju ya? Nanti ibu bapak terkenal nanti. Lalu drama. Drama ini disini kita belum main drama. Cuma membuat skenario. Jadi siapa sutradaranya. Lalu siapa yang jadi pemeran-pemeran yang ada di cerita yang dibuat. Lalu jam 11 besok, ibu bapak kita akan nonton dakor drama Korea. Tergantung siapa yang akan menjadi pemainnya. Ada Pak Nanang, ada Pak Tony, ada Pak Taufik, ada Burini. Kalau sudah hadir Burini, ada yang dari KPT. Jadi semua akan menjadi tokoh-tokoh di cerita yang akan ditampilkan. Itu penjelasan dari sesi-sesi ini. Nanti di akhir pelatihan, ibu bapak nanti akan dapat modul. Modul yang sudah disediakan oleh ILO. Modul bahasa Inggris, modul bahasa Indonesia. Sudah ada sih. Sebelum kita mau mulai sesi ini, ada pertanyaan? Kami tersilakan. Ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada. Karena semua dianggap sudah memahami. Dan iya, anggapannya itu menjebak itu. Pak Taufik itu selalu nomor satu di dalam berit test. Udah siap? Kita bagi kelompok? Siap. Mbak Ayah, bagi kelompok. Tiada. Terima kasih. Sampai jumpa.